Bagaimana kita bisa memiliki setelur papat lima pancer ini dengan membantu hajat-hajat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan Semoga Allah memberkati kita semua di Guru Paranormal Mengungkap misteri setelur papat lima pancer Sudah sering dengar tetapi banyak yang tidak membahas Ya kita bahas sedikit ya untuk menambah wawasan Jadi ketika sang bayi lahir kita dilahirkan jabang bayi kita dilahir dari rahimnya seorang ibu kita maka bukan hanya kita yang lahir saja tetapi ada beberapa unsur-unsur yang terkait dengan jabang bayi di saat kita lahir ada pusar, ari-ari dipotong ya pusar, ada ari-ari ada darah ada air ketuban atas izin Allah SWT kita selamat lahir di sini unsur-unsur yang tadi itu diyakini oleh orang Jawa dan keyakinan tertentu sebagai penjaga bayi di saat di dalam kandungan dan sampai dia lahir di alam dunia nyata ya mereka ya kakang kawah adi ari-ari ketih lan pusar kakang kawah nek kakang kui istilah yo kakak kang kakak atau yang dituakan kenopoko kawah karena kawah ini air ketuban yang keluar lebih dahulu sebelum bayi lahir ketubannya keluar dulu makanya disebut kakaknya jadi kakang kawah kakak kita ya air ketuban kita itu yang lahir terlebih dahulu sebelum kita makanya kalau ada orang mau lahirkan eh ketubannya sudah pecah itu kakang kawah adi ari-ari maka setelah kawah terus kita setelah kita ari-ari biasanya setelah kita sudah dilahirkan bayi lahir baru ari-arinya yang keluar makanya disebut adi ari-ari karena lahirnya keluarannya dari rahim setelah bayi itu lahir disebut adi atau adik adiknya bayi getih lampuser setelah itu dibersihkanlah getih darah-darah yang keluar bersama bayi dan pusar yang terakhir dipotong karena terhubung dengan ari-ari yaitu sumber makanan di saat di dalam kandungan nah diyakini oleh agama tertentu dan keyakinan tertentu empat unsur ini adalah sumber kehidupan bayi dan melindungi bayi di dalam perut sampai lahir di alam bumi dan disitu terdapat dulur gaib atau bernyawa dulur papat tadi dulur empat tadi lima pancer awa'e mancer negus di Allah awa'e bayi iki bayi yang lahir itu pancernya untuk sujud di ngarsani negus di Allah bahkan ada yang meyakin di saat kita meninggal dunia sedurup papat ini ada yang masih bertahan hidup jadi khodam atau korin khodam korin ini menemani kita sejak kita dalam kandungan sampai lahir dan sampai meninggal dunia bahkan setelah kita meninggal dunia korin ini masih hidup makanya mirip persis dengan kita nah bagaimana kita bisa memiliki sedulur papat lima pancer ini dengan membantu hajat-hajat kita doakan mereka bacakan fatihah kalau mandi niat ingsun atus anyujeni badan iroh lang sedulur papat lima pancer inggih kersanikus di Allah lahau la wala kuata ila billah nah jadi kalau mandi diikutkan diikut mandi dibersihkan supaya hati kita bersih kita tidak melupakan unsur-unsur yang melindungi kita di saat di dalam kandungan dan sampai lahir gitu nah monggo bisa mengamalkan minyak atau ilmu-ilmu pengasian Nabi Yusuf bisa mengamalkan ilmu-ilmu hikmah mengamalkan ilmu-ilmu kejawen yang berhubungan dengan tulur papat lima pancer barokallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati